Ekoenzim Jadi Ekoenzim itu cairan fermentasi Janjanya seperti POC ya Janjanya seperti POC Namun ramuannya berbeda Kalau POC tadi semua bahan boleh digunakan Tapi kalau Ekoenzim ini agak manja Kalau ibu-ibu pesani Di gambar yang paling Paling kanan bawah Bahan-bahan yang bisa digunakan adalah Yang masih mentah Jadi tempe goreng gak boleh Kerubok gak boleh Nasi juga gak boleh Kalau POC boleh Masukkan saja boleh Kemudian bahan yang keras juga tidak boleh Karena nanti ini kan Akan dirombak oleh mikrobia Jadi bahan yang keras gak boleh Nah yang lebih penting Ini limbah Limbah sayur dan buah-buahan Namun tadi agak manja Karena justru yang busuk Dan berjamur tidak Sebaiknya tidak digunakan Karena nanti hasilnya Akan kurang bagus Biasanya kalau bahannya Berjamur Baunya nanti kurang sedap Kurang wangi Nah Kemudian Ekoensin tadi adalah fermentasi Caranya mudah Mudah gak buge Peripun bu coba Bahan nanti Cuma cerajang Jadi Prisiknya seperti buat POC Misalkan Kita membuat Menggunakan ember Ember seperti ini Maka airnya Airnya itu kira-kira Setengahnya lebih sedikit Setengahnya lebih sedikit Terus kita hitung Berapa liter Misalkan Tiga liter Atau lima liter Misalkan Jadi setengah bus dingin Airnya lima liter Maka Maka Ramuannya sebenarnya mudah Air Molase Buah-buahan Kalau airnya lima liter Molasenya Sepersepuluhnya Jadi berapa Kalau lima liter Lima liter Lima Setengah liter Maka molasenya Setengah Setengah liter Atau setengah kilo Jadi kalau airnya lima liter Molasenya setengah kilo Buahnya tiga kalinya Buahnya tiga kalinya molas Jadi lima liter Setengah kilo Satu setengah kilo Timbah Buah dan sayur Satu setengah Satu setengah Satu setengah Satu setengah Ya Sepuluh Satu Tiga Nah Masukkan semua Diaduk semua Selesai Tutup yang rapat Nah Kalau bisa Serapak mungkin Lebih baik serapak mungkin Ya Supaya hasilnya baik Rasanya yang baik Itu biasanya PH-nya PH-nya lebih kecil dari empat PH lebih kecil dari empat PH lebih kecil dari empat Itu bisa Bisa dicium dari baunya ya Kalau baunya ketuk Yoi papat Kan ada yang baunya pencet banget Ada yang Mondo-mondo Ada yang Mondo-mondo itu penting lebih dari empat Ya Kayak tape Kayak tape tapi lebih kecil lagi ya buah Nah Fungsinya Memang berbeda Ada bersamaannya Ada Masa lanjutkan Setelah ditutup Didiamkan Berapa ribu Tiga bulan Kok suai banget Nah Karena ini memang Memang sengaja waktunya lama Kayak senyawa-senyawa Senyawa-senyawa yang bermanfaat Itu terbentuk Dalam waktu yang Sembilan puluh hari Atau tiga bulan tadi Oleh sebab itu Eko enzim Fungsinya Sangat luas Fungsi lingkungan Bisa Fungsi kesehatan Bisa Fungsi pertanian Juga bisa Kalau saya Yang paling sering itu Apabila keringat butet Saya olasi eko enzim Mari Saya dintok tawan Saya olasi eko enzim Enggak menurut Dilatanya Nona-nona Waya Kemudian Dilatanya Dilatanya Tawannya Ngetop gitu ya Pinter juga ya Kemudian Kalau saya Sampai sekarang Saya menggunakan Untuk pel Mengapa bisa Karena pH-nya rendah pH-nya rendah Berarti ada asam Ada asam Ini sangat manjur Kalau ibu bangun rumah Biasanya Lantainya Jadi Kasar Bekasemen ya Nah itu Kalau dipel Pakain eko enzim Wah luar biasa Ini saya gak promo lho Mau gak bayar ya Oke Nah itu salah satu Untuk lingkungan Karena ada asamnya Sampai sekarang Saya kalau Kalau ngepel Menggunakan eko es Jadi kalau Kalau semula Air Apa itu Obat pelnya Satu sendok Sekarang hanya setengah sendok Yang setengah sendok Yang saya beri eko es Lantainya lebih licin Kemudian Air pelnya Itu lebih mudah sekali Cermin Kadang-kadang kita Saya kesel Kain pel Kok gila sih Kira-kira Kira-kira Nah Coba nanti Kalau ibu pakai Eko enzim Tiga kali Sudah Sudah bersih Air pelnya bersih Lantainya juga bersih Itu paling tidak Fungsi Fungsi lain Yang berbeda dengan POC Jadi Bisa fungsi kelihatan Bisa fungsi lingkungan Yang sederhana Tapi sebelumnya Saya contohkan Kemudian Untuk petanian juga bisa Biasanya Ini Testimoni dari orang-orang yang sudah Melakukan Jadi Eko enzim Diancerkan Seribu kali Jadi Satu mili Diancerkan jadi Satu liter Atau satu Untuk Aqual Lima mili Dengan lima liter Ini itu bisa gunakan Untuk nyiram tanaman Itu sudah banyak Testimoni Dari para Pengguna Yang ternyata Hasil tanaman Sangat Menguaskan Ada pertanyaan Bojen 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 Baik Terhati Berani Terus Terus Satu 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 Setengah Kilo Dan Tidak Lalu Apes Ketang Sesu ruang Kalau buatnya benar, milih buahnya bagus, itu enggak akan bau. Selama ini saya akan membawa kok enggak bau ya? Nah, untuk menghindari supaya tidak bau, bahannya itu dicuci sebentar. Barangkali ada endok. Sebenarnya kita tidak mengendaki jamur di sini. Jamur biasanya menimbulkan gau ampek. Nah, yang jamur tidak kita kendaki. Yang kita kendaki itu kamer. Kamer itu saya gunai pape. Ragi. Karena mikrobia yang berperan seperti mikrobia yang pembuat apa. Yang bagus adalah apabila yang di situ itu ada jasa-jasa seperti kamer tadi. Kalau jamur biasanya baunya menjadi kurang seduk, kemudahan lain-lain. Biasanya itu terjadi karena di bahannya sudah ada atau nutupnya kurang kencang. Jadi kan di sekitar kita itu enggak ada spora loh. Nah, mungkin dia masuk ke sana. Tapi biasanya karena pemilihan bahan kurang bagus, kemudian lupa enggak dicuci. Nah, itu biasanya akan tumbuh jamur. Kalau yang baik memang tidak ada tumbuh jamur, tapi hanya di permukaannya ada putih-putih. Nah, itu adalah kamer, nah. Gampail lagi, Bu. Gampail lagi, Bu. Gampail lagi, Bu. Kamer lagi. Gampail lagi. Itu Umba, saya resek. Bersih. Gampail lagi, bersih. Oh, rasih-rasih. Teman-teman, maaf-mah, maaf, maaf. Ayah, bu, tapi tampung. Lalu seri-seri, Bu. Gampail lagi. Gampail lagi. Gampail lagi. Gampail lagi. Gampail lagi. Tidak boleh ya Pak 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 Ini harusnya rapat Ini harusnya lari Ini harusnya lari Masih lari Ini bisa lari Makanya terus diburuh Ini bisa lari Yang ini bisa lari Nanti ditari lagi Oh alah ya apa Ini gagal aku aja Oke Apakah ini karet gelang ya Tidak 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 Tidak